Inilah kilas POE, saya Virjin Yagunawan di Washington DC. Suasana Nairobi mencekam sehari setelah kemenangan telak Presiden Petahana Ugura kenyata dalam pilpres. Pemimpin oposisi, Raila Odinga, menuduh adanya peretasan database dan manipulasi suara. Sedikitnya tiga orang tewas dalam aksi protes ini. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan menggelar latihan negabungan menyusul ancaman Korea Utara untuk menarget Guam. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menyatakan pertimbangan menyerang Guam setelah Presiden Trump memperingatkan akan menghadapi ancaman korut dengan api dan kemarahan. Evakuasi korban gempa bumi di barat daya Provinsi Sichuan berlanjut setelah gempa berkekuatan 6,5 skala Richter menewaskan sedikitnya 19 orang. Gempa lain berkekuatan 6,3 skala Richter juga menyerang daerah otonomi Uyghur. Kepolisian Perancis mengamankan penabrak tentara di wilayah pemikiman di Paris. 6 tentara terluka dan belum diketahui motif pabrak lari ini. Kepolisian Perancis mengamankan penyakit.